Belasan rumah warga di Dusun Antaria, Desa Sirnamulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang mengeluhkan tembok rumah retak akibat terdampak pembangunan tol Cisumdawu. Dilansir dari TribunJabar.id, retakan-retakan itu diduga kuat diakibatkan oleh deru deram kendaraan dan mesin-mesin yang dioperasikan dalam pembangunan jalan tol Cisumdawu. Pembangunan jalan tol Cisumdawu nyaris selalu menghadapi kendala longsor dan tanah ambles di Desa Sirnamulia. Namun kini pembangunan dikebut demi melayani para pemudik lebaran 2022. Sementara itu, pemerintah dan pengembang jalan tol membuka ruas jalan tersebut sehingga pemudik dari pintu tol Cilenyi bisa keluar di Cimalaka. Salah satu warga di kawasan tersebut, Asep Apendi, 40 tahun menunjukkan bagaimana kerusakan di rumahnya yang kini berada di lereng. Retakan terlihat memanjang ke atas di dinding luar rumahnya itu. Di pinggir rumahnya sekitar 10 meter adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas truk pengangkut tanah keluar dari area proyek. Ia mengatakan ada 13 rumah yang mengalami kerusakan akibat adanya proyek tol tersebut. Kini, setiap kali hujan deras, mereka turut was-was khawatir rumah mereka yang berada di atas area tol ambrol ke bawah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.